Hai guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kak Review Gadget, jangan lupa unboxing sebuah smartphone terbaru dari Pocophone yaitu Poco M4 Pro kita disini disclaimer di awal, ini produk kita beli sendiri jadi kita baru dapet barangnya, jadi kita penasaran seperti apa detail spesifikasi dari Poco M4 Pro ini ya guys jadi kalau kalian bisa lihat disini dia menggunakan layar AMOLED 90Hz dengan 4HC Plus dan dual speaker terus kemudian disini dia juga pake kamera 64MP high resolution triple camera ada ultrawide sama macro lens kemudian kalian dapet kepala charger 33W fast charging dengan baterai 5000mAh dan disini pake prosesor Mediatek Helio G96 dan disini adalah yang power black RAM 6GB dan storage 128GB ya guys jadi kita akan lakukan unboxing aja kita penasaran karena ini tuh dijual di rentang harga di Redmi Note 11 yang varian yang sama 628GB ya guys jadi kita penasaran seperti apa perbandingannya yang nanti kita akan bandingkan apakah dia ini mengalami hal yang sama seperti saudaranya yang seperti kemarin kita kita rasakan waktu test gaming ada bugnya atau tidak nanti kita akan coba cari tahu disini sudah kebuka semua kita keluarkan saja disini untuk HPnya kita buka tadaaa disini Poco kita lihat disini pasti kalian akan dapat Yes kalian akan dapat apa namanya ini panduan kemudian dapat kebijakan garansi ada dapet stiker Poco nice ini baru ya guys saya baru kali ini beli dapet stiker Poconya terus disini kalian dapet welcoming dari Poco dari Bung Andi jadi Head of Marketing Poco Indonesia terus kalian dapet case nih guys jadi kalian sudah dapet case nice dapet case terus disini kalian ada dapet HPnya kita keluarkan dulu terus disini kalian dapet apalagi kita keluarkan disini kalian akan dapet kepala charger jadi kepala chargernya disini 33 Watt ya guys 33 Watt kepala charger dan disini dia pakai USB Type A disini USB Type A itu Type C pasti kita bereskan dulu baru kita akan fokus ke HPnya sebentar ya guys oke guys kita akan fokus ke HPnya disini dia ada detail spek sekilasnya yang tadi kita sudah sebutkan kita langsung aja buka untuk kita lihat HPnya disini HPnya nice cakep sih guys ini desainnya terus disini kita bisa lihat secara desain kamera belakangnya ini kamera bumpnya langsung menyeluruh ya guys jadi ini secara desain juga unik banget dan disini ada 64MP disini ada AI tulisan AI disini ada ultrawide sama macro ya terus disini AI triple camera terus di bagian atas disini ada air blaster ada microphone ada speaker ada headphone jack 3,5mm di bagian atas di bagian kanan ada volume up volume down ada tombol power sekaligus fingerprint scanner kemudian bawah ada grill speaker ada USB Type C kemudian ada microphone di bagian kiri disini ada SIM tray ya guys jadi kita buka saja untuk SIM traynya kita mau tahu seperti apa untuk SIM traynya disini kita mau lihat ternyata 2 plus 1 ya guys jadi sudah aman banget untuk 2 plus 1 kita akan nyalakan dan kita akan set up untuk Google Account-nya nanti kita akan tunjukkan kepada kalian sisa storage-nya dan kita akan kasih tahu kepada kalian nanti detail spesifikasi yang lebih lengkap menggunakan aplikasi ya guys sebentar ya guys oke guys kita sudah selesai set up untuk Google Account disini kita mau lihat device storage-nya dari 128GB sudah kepakai 23,6GB yang artinya kalian cuma bisa dapat 100GB lebih sedikit ya guys untuk sisa storage-nya terus disini sudah menggunakan MIUI Global 13.0.1 tapi ini lagi ada update juga disini Android-nya masih menggunakan Android 11 dan belum menggunakan Android 12 dan disini security update-nya di 1 Januari 2022 kurang lebih seperti itu untuk detail awalnya kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu baru nanti kita akan kembali lagi buat kasih kepada kalian detail spek yang lebih lengkap mengenai Poco M4 Pro ini ya guys sebentar ya guys oke guys kita sudah selesai download beberapa aplikasi kita mulai dari aplikasi ID64 terlebih dahulu ya guys jadi secara sistem disini kita bisa lihat untuk Poco M4 Pro disini dia RAM-nya 6GB free-nya di 3,2GB ya guys dari 6GB terus sisa storage-nya dia sisa yang benar-benar kita bisa pakai itu di 96,62GB kenapa? karena dia ada bloatware yang cukup banyak ya guys terus disini Bluetooth versinya menggunakan Bluetooth versi 5.2 ini beda banget sama Redmi Note 11 kemarin cuma 5.0 ya guys ini 5.2 nice terus untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan Helio G96 yang ditujukan untuk gaming ya guys kemudian dari sisi display dia menggunakan layar AMOLED Full HD+, dengan refresh rate 90Hz ya guys sudah bagus untuk AMOLED ya guys meskipun belum support AMOLED tapi sudah lumayan networknya sudah ke-detect terus disini ini untuk baterainya kita 5000 mAh baterainya benar 5000 mAh terus untuk Android-nya dia menggunakan Android 11 dengan security di 1 Januari 2022 ya guys terus untuk kameranya disini ke-detect nya 16MP kamera depannya 4MP jadi ya kemungkinan bisa jadi itu karena masalah pixel binding atau interpolasi antara dua itu terus kita mau lihat dari sensor boxnya terlebih dahulu dari sisi sensor boxnya sendiri lengkap ya guys jadi ada light sensor disini dia hardware nice orientation disini dia hardware gyroscope disini dia hardware terus kemudian ada magnetic sensor ada proximity dia juga hardware ya guys jadi sudah hardware semua oke kita masuk ke multitouch tester nya untuk mengecek untuk multitouch nya disini 10 multitouch tester ya guys terus disini kita mau lihat secara depth check nya untuk memastikan sekali lagi disini benar ya disini ke-detect nya Xiaomi disini kita mau lihat untuk hardware nya dia mediatek G96 yang kita mau lihat di bagian bawah sini ya guys terus disini ada bluetooth support ya USB host berarti sudah support OTG fingerprint iya infra merah iya NFC iya GPS iya jadi lengkap ya guys untuk ini untuk sensor-sensor nya kemudian disini dia wide fan nya sudah L1 jadi kalian harusnya kalau pernah nonton Netflix itu sudah resolusi tertinggi ya untuk baterai 5.000 mAh untuk kamera disini 64,2 megapixel jadi sudah ke-detect nya 64,2 megapixel disini terus di bagian depan kameranya 16 megapixel jadi sudah nice sudah bagus terus kamera ultrawide nya saya lupa nanti saya akan taruh untuk kamera ultrawide dan kamera makronya terus untuk kamera 2 api nya disini level 3 berarti kalian masih belum bisa dapat full access nya terus kita mulai secara Huawei Info device Huawei Info disini kita pastikan lagi dia memorinya storage nya pakai UFS ya guys jadi RAM nya 6GB LPDDR4X terus SOC nya benar SOC nya Helio G96 benar disini untuk screen nya Full HD Plus ya terus habis itu kameranya disini Omnivision ya jadi vendor nya Omnivision 64 megapixel vendor nya Sony juga yang disini ada 16 megapixel 8 megapixel 2 megapixel ya guys cuma nanti saya akan taruh aja deh untuk sensor nya berapa 16 megapixel ini harusnya kamera depannya ya guys terus itu dari Sony terus untuk 8 megapixel ini kamera ultrawide nya harusnya untuk dari Sony juga kemudian dari makronya itu pakai Galaxy Core ya guys 2 megapixel kurang lebih seperti itu untuk kameranya baterai 5000 mAh terus habis itu kurang lebih seperti itu aja sih guys gak ada gak ada yang lain ya guys jadi terus ini kameranya sekilas aja untuk saya tunjukkan sekilas disini kita agree terus disini ya ini adalah kamera utamanya kalau lihat dari warnanya sendiri dia lebih vibrant ya guys terus kita lihat di ultrawide nya dia bisa ultrawide nya lumayan untuk kualitas nya jadi lumayan lengkap ya guys seharusnya disini ada panorama red mode ada 64 megapixel mode jadi dia secara default dia 16 megapixel tapi kalian bisa aktifkan 64 megapixel nya ya guys jadi kurang lebih seperti itu untuk kita spesifikasi dari Poco M4 Pro ini silahkan terus berikan komentar dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike aja kalau kalian suka klik tombol subscribe kalau misalnya kalian suka channel ini jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye 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 selamat menikmati